Hai co-friends, pada soal berikut ini diketahui gambar persegi panjang ABCD dengan panjang OB adalah X ditambah 4 cm dan panjang AC adalah 3X ditambah 3 cm. Lalu ditanya nilai X panjang OB dan panjang AC. Di sini kita ketahui pada gambar kalau AC dan BD adalah diagonal dari ABCD. Oleh karena itu, panjang AC sama dengan panjang BD. Kemudian, titik O ini adalah titik potong antara AC dan BD. Sehingga bisa kita katakan kalau jarak dari O ke D atau panjang OD sama dengan panjang OB. Atau di sini bisa kita katakan kalau OB adalah setengah dari BD atau setengah dikali BD. Atau di sini BD sama dengan 2 dikali dengan OB. Kemudian, untuk mencari nilai X-nya, karena diketahui AC sama dengan BD dan BD sama dengan 2 dikali OB, maka AC dan 2 OB-nya bisa kita sama dengankan. Sehingga kalau kita masukkan yang diketahui di soal ini adalah 3X ditambah 3 sama dengan 2 dikali dengan X ditambah 4. Kemudian, 2-nya ini kita kalikan ke dalam kurung, sehingga menjadi 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali 4 adalah 8. Kemudian, 2X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga 3X dikurang dengan 2X sama dengan 8 dikurang dengan 3. Min 3-nya ini berasal dari 3 yang sebelah kiri ini, kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi min 3. Lalu, 3X dikurang 2X adalah X sama dengan 8 dikurang 3 adalah 5. Kemudian, sebelum kita mencari panjang OB-nya, kita cari tahu dulu panjang AC-nya berapa dengan mensubstitusi nilai X yang sudah kita peroleh. Di sini berarti AC sama dengan 3 dikali dengan 5 ditambah dengan 3 cm. Sama dengan 3 dikali 5 adalah 15 ditambah dengan 3, yaitu hasilnya 18 cm. Kemudian, OB adalah setengah dari BD. BD ini tadi sama dengan AC, maka bisa kita katakan OB sama dengan setengah dikali dengan AC, atau setengah dikali dengan 18, hasilnya adalah 9 cm. Jadi, nilai X adalah 5, panjang OB adalah 9 cm, dan panjang AC adalah 18 cm. Sampai jumpa di soal selanjutnya!